selamat menikmati share kepada kalian mengenai salah satu event yang baru aja aku jalanin makanya kemarin beberapa hari sempet gak ada upload video ya karena lagi sibuk ngurusin event ini, salah satunya adalah event di Tokopedia, orang di belakang layar, kebanyakan dari proyek-proyek gue itu di belakang layar gue yang membuat permainan sulapnya gitu ya, beberapa ada yang seperti itu, bukan gue yang main sulap nih, tapi hostnya, hostnya ini CNZ nah kita lihat ya setelah yang satu ini oke, ini lagi di event di event jaman sekarang ini dikit-dikit harus swap harus dicolok ini hidung ini lagi di event aduh keliatan gak tuh Tokopedia sama Alex nih halo itu ada om daddy disitu teman-teman camp stand by juga ya sambil diliatin ya ini kita medis di swab ya mbak? iya colok ini kan? antigen atau apa sih? swab antigen apa itu? iya sama yang di colok hidung ya oke sakit gak mbak? enggak enggak sakit, cuman gak nyaman aja oke saya pernah sih sekali eh, madep sana cuman udah eh, sorry gimana madep sana madep sana berarti lu gilirnya dari semua? dari sini dari sini kan dari sini ya kagak kelihatan dong orang gue begini iya nanti dari sini gak apa-apa kan ya yuk terus namanya dulu kasihan mbaknya udah ini dong ya biasa banget ya iya dengan kasih siapa iban berarti ini yang terakhir tingnya yang terakhir atau ada lagi? ini Pafet dateng gak? iya maksudnya kan ini tengah dua tapi udah Pafet? gua gak tau dateng ke gak? dateng gak ada sih dateng sih satu lagi sih kayaknya ya kayaknya satu lagi nanti kayaknya mungkin nyusung satu emang dari tadi belum ada? belum enggak sih Pafetnya dari tadi belum ada? belum ya itu ngomong-ngomong udah kerekam belum? udah aman jalan bener ya? jalan gak kerekam dari tadi salah oke oke kak iban juga ngomong-ngomong ya yang 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 ini ini sekalian selap nih bisa tembus mata nih pak iban masuk hidung tembus mata yang mana dulu saya gimana nih? dalam oke jangan ditahan jangan ditahan ya relax kita ngomong ya mohon hidup dulu jangan ditahan oke senap hmm bener oke sedap geli malah ya iya udah sakit kan? udah ada ada afgan kelihatan kan nih ini ruangannya nih tuh terus ada mbahnya pesulap nih tuh iya ini guys di deket stage ya di deket stage LED nya ini ipad sudah ready disini kita taruh di samping panggung untuk nanti dancer ambil dan akses ke tengah-tengah LED screen seperti itu kita langsung aja lihat nih ya nanti ini sebenarnya event ini pakai audio pakai multimedia gini ya jadi harus ada latihan-latihan nah disini ada yang salah nih bukan ini ya bukan dari kita tapi dari sound engineer nya ini ya sound nya double-double kalau kalian dengerin ini masih ke double-double suaranya ini musiknya ke double-double ke dompang pindu jadi ada dua musik yang play berbaruan kalau gak percaya ada suara 3-2-1 kayak diulang dua kali coba dengerin 2-3-2-1 audio nya double-double jadi kalau di suatu event itu ya kita harus ada rehearsal atau latihan lah gampangnya ngomongnya gitu nah latihan nya ini gak cukup 1-2 kali bisa berkali-kali ini engine ini tadi udah latihan lebih dari 5 kali mungkin 6 atau 7 kali gitu latihan lagi nyoba lagi bahkan di ruang ganti nyoba lagi nyoba lagi kayak gitu karena timing nya harus pas bukan hanya engine nya doang tapi dancer nya juga kalau kalian perhatiin tuh tadi harusnya ada lampu ada sinar yang masuk ke dalam ipad gitu harusnya ya harusnya sinar hijau itu masuk ke dalam ipad ipad nya juga ada sinar hijau dateng baru nanti kotak dari tokopedia nya bersinar warna kuning di sekeliling nya yaudah yuk kita lanjutin lagi selamat menikmati 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 guys jadi segitu dulu sharing gue hari ini semoga bermanfaat buat kalian paling gak menambah wawasan lah oh kalau lagi eventnya kayak gini gitu ya terus bisa mungkin dapet inspirasi buat kalian yang nantinya calon-calon akan menjadi the next generation of magic oke segini dulu dari gue terima kasih yang udah nonton jangan lupa di klik like dan di subscribe buat yang belum see you next video dan ingat untuk selalu ciptakan kajiban